langsung pedesnya kalau kalian gak suka pedes, kalian pesen yang biasa aja ini gue pesen yang extra pedes, bener-bener pedes banget bener-bener gak pahit masih ada rasa gurih pedes gurih gitu aja nih ya makan apa? makan luar bang? enggak cobain mie jebeunya apa? mie cihui emang si cihui jual mie jebeu sekarang ya? tapi gue sampe langsung aja luar kira-kira oh sekarang ada menu baru, ada mie genjot polos siapa yang di genjot nih mie genjot? ini kita pesen mie genjotnya yang di menu baru sama ketannya ini udah enak banget nih nah ini dia cabenya ini kenapa namanya mie genjot nih? kalau pedes kan suka oh genjot-genjot mau satu mie yang extra pedes? oke siap ini apa? ini bawang putih begini aja cobain deh oke nah ini ketat tangannya nah ini dia, wow warnanya merah banget nah ini kalau yang gak terlalu pedes gak terlalu merah warnanya terus juga ini paksitnya pake ini sambal cabai wow nah ini dia ketannya sama ini paksit genjot sama mie genjotnya uh ini kok pesen yang kumplit kumplit itu dapet paksit dapet mie keripik sama ini kolornya tuh kolornya mateng ini tuh basicnya indomie goreng tapi pake sambal lagi sama pake bumbu-bumbu lainnya hmm terus banget ya terus banget ya langsung pedesnya kalau kalian gak suka pedes kalian pesennya biasa aja ini gue pesennya keserah pedes beneran pedes beneran pedes beneran pedes beneran pedes beneran pedes itu langsung pas-pas mulut kena lidah aku beneran pedes ini paksitnya ini tebal juga sih ini paksitnya ini paksitnya bikin sendiri keren ini makan marinasi enak banget pasti nah ini ketan susunya gue pilih yang coklat sama keju ini pakai coklat sama pie, keju udah gitu juga pake susu kena manis kita coba ini ya ini nya ketan susunya dan menurutkah harganya itu masih affordable ini gue pesen yang komplit harganya 20 ribu dapet telur dan maksud sama dapet mie nya